Halo kawan muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Bisik Muda, bincang asik bareng Uni Muda bersama saya Rizka Anggita Jadi, Bisik Muda ini adalah tokso seru dan asik bersama bintang tamu yang tentunya keren-keren dan sangat menginspirasi Nah, acara ini akan tayang di seluruh akun sosial media Uni Muda Sorong di Facebook, Instagram, dan Youtube So, yuk follow dan subscribe seluruh akun sosial media Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong Nah, kawan muda, pada kesempatan kali ini saya nggak sendirian nih Karena di samping saya sudah ada seseorang yang menemani saya pada bincang asik kita kali ini Nah, di samping saya sudah ada Bapak Ahmad Guntur, SPTM SC Beliau ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi di Uni Muda Sorong Nah, pada Bisik Muda kali ini kita akan mengulik lebih dalam nih mengenai program studi peternakan yang ada di Uni Muda Pasti kawan muda sudah pada penasaran kan? Yuk langsung aja kita berbincang dengan beliau Halo Bapak, Assalamualaikum Ya, Halo Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, super baik sekali Alhamdulillah ya Pak ya Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita masih bisa bertemu langsung nih Pak Dalam acara Bisik Muda Pak Alhamdulillah ya Pak Alhamdulillah Oke nih Pak, berbicara tentang program studi peternakan Pasti nih banyak banget nih dari kawan muda dan juga adik-adik semua Yang belum begitu paham nih Pak tentang program studi peternakan Boleh banget nih Pak dijelasin, apa sih Pak program studi peternakan itu Pak? Tentu saja boleh dong Oke baik, disini saya sedikit jelaskan tentang apa itu program studi peternakan Seperti yang kita ketahui bahwa program studi peternakan adalah salah satu program studi Yang berada di bawah naungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Nah program studi peternakan itu sendiri akan mempelajari tentang serba-serbi dunia peternakan Saya berikan contoh nanti akan dipelajari tentang pakan terus nutrisi Nah di dalam juga akan mempelajari tentang manajemen Manajemen perusahaan di bidang peternakan Terus masih banyak lagi mata pelajaran atau mata kuliah yang akan dipelajari di program studi peternakan Begitu berarti bukan hanya tentang bagaimana cara membuat pakan saja ya Pak ya Bukan, jadi itu juga termasuk tapi nanti lebih mendalam lagi dipelajari Berarti belajar memanajemen juga ya Pak ya Iya, benar sekali Nah Pak, untuk karakternya sendiri nih Pak Karakter apa sih Pak yang cocok untuk masuk program studi peternakan Apakah harus pandai bersosialisasi atau harus memiliki karakteristik seperti apa nih Pak? Oke, salah satu faktor untuk menjadi mahasiswa program studi peternakan Yaitu sudah kamu sebutkan satu tadi Nah terus selanjutnya yang perlu diterapkan di dalam diri seorang calon mahasiswa program studi peternakan Yaitu yang pertama teliti, terus yang kedua cerdas, terus yang ketiga harus jujur Terus yang keempat harus bisa bekerja tim Harus bisa bekerja tim dan masih banyak lagi yang harus dimiliki dari calon mahasiswa program studi peternakan Berarti harus memiliki jiwa sosialisasi yang tinggi Kemudian harus jujur, teliti, kemudian harus bisa bekerja sama dengan tim Wah luar biasa sekali nih karakteristiknya ya Pak Kemudian nih Pak, untuk prestasinya sendiri nih dari program studi peternakan Program studi peternakan itu sudah mencapai prestasi apa saja Pak? Oke, untuk prestasi dari program studi peternakan kita bisa lihat dari yang pertama Prestasi dosen dulu Nah kemarin dua orang dosen peternakan meraih hibah pengabdian kepada masyarakat Yang didanai oleh Direkturat Riset dan Pengabdian kepada masyarakat Terus yang kedua prestasi yang telah diraih oleh program studi peternakan yaitu kita lihat dari mahasiswa Pada tahun 2020 mahasiswa program studi peternakan terlibat di dalam program PHP 2D Nah pada tahun 2021 ini mahasiswa peternakan juga terlibat di dalam program PHP 2D dan juga P3D Wah luar biasa sekali ya Jadi bukan hanya dosennya nih yang berprestasi tetapi mahasiswanya juga Iya, benar sekali Iya luar biasa sekali Nah Pak, kan banyak banget nih stigma masyarakat mengenai pandangan program studi peternakan Pasti banyak banget nih Ih program studi peternakan nanti mau jadi apa? Mau kerja di kandang Atau mau jadi apa nih? Mau jadi peternak Nah menurut Bapak, sebenarnya prospek kerja dari program studi peternakan itu apa aja sih Pak? Oke baik Stigma-stigma seperti itu yang harus dihilangkan Kenapa saya katakan harus dihilangkan? Karena lulusan dari program studi peternakan ini untuk lapangan pekerjaannya itu sangat luas Saya berikan beberapa contoh Yang pertama lulusan dari program studi peternakan ini bisa kerja di perbankan Terus yang kedua bisa menjadi seorang dosen Seperti saya sendiri kan Terus yang ketiga bisa menjadi seorang guru Dan yang keempat bisa menjadi pegawai negeri sipil atau PNS Nah terus yang keempat yang paling kalau menurut saya paling utama adalah bisa menjadi seorang entrepreneurship atau pengusaha di bidang peternakan Pengusaha pun itu dibagi beberapa bagian Yang pertama pengusaha perunggasan Terus yang ketiga pengusaha ternak potong Keempat pengusaha telur Dan yang kelima pengusaha susu Wah banyak sekali ya Pak ya Jadi bukan hanya kerja sebagai peternak nih Pak Bukan juga di kandang aja nih Tetapi banyak sekali prospek kerjanya Banyak sekali Apalagi yang punya jiwa kewirausahaan ini cocok banget ya Pak ya Cocok sekali masuk ke program studi peternakan Nah Pak Kemudian nih Dari misalkan adik-adik mau masuk ke program studi peternakan Menurut Bapak pelajaran apa sih Pak yang ada di bangku sekolah Yang bisa membantu ataupun mendukung untuk dapat memahami program studi peternakan ini Pak Kita lihat bahwa pelajaran karena dulu waktu saya SMA itu pun saya dari jurusan IPA Jadi masuk ke dunia peternakan itu kita akan mempelajari tentang yang berhubungan dengan IPA Ilmu pengetuan alam Yaitu di dalamnya kita mempelajari tentang nutrisi ada kaitannya dengan kimia Nah untuk jurusannya sendiri apakah harus dari lulusan tertentu Pak? Tidak juga tapi sebaiknya dari jurusan IPA Karena sangat berkaitan ya Pak ya Dengan kimia dan juga pelajaran yang akan dipelajari nantinya Oke nah Pak untuk kemampuan dari calon mahasiswanya sendiri nih Pak Apakah harus pandai merawat hewan Pak atau harus memiliki kemampuan seperti apa nih Pak? Kita kembali lagi ke kriteria yang pertanyaan itu beberapa pertanyaan yang sudah lewat itu Yang pertama dulu itu rajin Kalau dia sudah rajin maka dia pasti bisa merawat hewan atau ternak itu sendiri Begitu Seperti itu berarti harus rajin yang pentingnya Pak ya? Harus rajin ya Oke Pak Nah Pak ada lagi nih pertanyaannya Apa sih Pak yang membuat program studi peternakan itu mempunyai ciri khas dibandingkan dengan prodi lain Pak? Oke ciri khas prodi peternakan ini di dalamnya itu akan mempelajari tentang ilmu nutrisi Terus ilmu manajemen dan juga akan mempelajari tentang ilmu yang berhubungan dengan dunia peternakan Oke seperti itu ya Pak Nah Pak ada nggak nih Pak menurut Bapak ataupun pesan Bapak nih kepada adik-adik semua Yang ingin bergabung nih di program studi peternakan Boleh nih Pak dikasih pesan ataupun pesannya nih Pak Oke baik Untuk adik-adik yang ingin bergabung ke program studi peternakan Bekal yang harus kalian miliki yaitu yang pertama rajin Terus yang kedua teliti Terus yang ketiga bisa bekerja sama dalam tim Dan yang keempat jujur Dan kelima harus cerdas Oke berarti harus rajin Teliti Teliti Jujur Bisa bekerja sama dalam tim Dan memiliki sosialisasi yang tinggi ya Pak ya Oke Nah Pak untuk program studi peternakan sendiri Ada akun sosial medianya nggak nih Pak? Ada Boleh banget nih Pak di-share ke teman-teman Pak Untuk teman-teman yang berada di luar sana Jangan lupa follow Instagram program studi peternakan Yaitu Himaproter Terus subscribe juga channel Youtube-nya Himaproter Yaitu Himaproter Uni Muda Dan juga add juga Facebook Dari Himaproter Uni Muda Wah jadi buat kawan muda dan juga adik-adik semua Boleh banget nih yang masih penasaran Yuk langsung aja kepoin seluruh akun sosial medianya dari program studi peternakan Oke Nah jadi itu dia pembahasan kita mengenai program studi peternakan Buat adik-adik dan juga kawan muda yang ingin bergabung Bisa banget nih untuk mengunjungi laman pmb.unimudasorong.ac.id Karena pendaftarannya masih dibuka hingga 18 September 2021 Wah terima kasih nih Pak Iya sama-sama Mohon maaf ya jika ada salah-salah kata atau kurang berkenaan pada hari ini Gak apa-apa Pak sama aja Terima kasih nih Pak udah mulakan waktunya ya Pak Nah jadi itu dia bisik mudah Bincang asik bareng Uni Muda Dalam segmen lebih dekat dengan program studi peternakan Fakulta Sains dan Teknologi di Uni Muda Sorong Gimana? Seru kan? Seru dong pastinya Makanya pantengin terus seluruh akun sosial media Uni Muda Sorong Jangan lupa untuk di follow dan subscribe Dan like and share postingan kita Salam sehat, salam semangat untuk kawan muda Sampai jumpa dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seru kan? Sampai jumpa dan Sampai jumpa dan Sampai jumpa dan Top boy Tidempel